Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat pagi Adik Penggalang Bertemu kembali di pertemuan kedua Hari ini kalian akan berlatih Bersama Kak Salsa Latihan Pramuka hari ini Tetap dilaksanakan secara daring Karena masih ada pandemi COVID Kita doakan bersama-sama Semoga pandemi ini Segera berakhir Sehingga kita dapat berlatih secara langsung Baik adik-adik Tidak usah berlama-lama Kita langsung belajar bersama Di pertemuan kedua ini Ada yang sudah tahu materi apa Yang akan kita pelajari hari ini? Ya hari ini kita akan belajar Mengenai sejarah dan juga Kepenggalangan Baik langsung Kak Salsa Materi hari ini Baik Di sini kalian bisa melihat Materi mengenai sejarah Pramuka dan Kepenggalangan Nah sebelumnya mungkin kalian sudah pernah Mendapatkan materi ini Tetapi hari ini Kak Salsa akan Menjelaskan lebih lengkap Dan juga Lebih menarik pastinya Baik adik-adik Pasti kalian sudah mengenal Siapakah orang yang ada di foto tersebut Ya Beliau merupakan Bapak pandu dunia Bernama Lord Robert Gordon Powell Sejarah organisasi kepanduan di dunia Pertama kali dimulai saat Bodong Powell ini menuliskan pengalamannya Dalam buku Scouting for Boys Bukunya itu Seperti yang sebelah kiri Nah buku ini dirilis pada tahun 1908 Buku ini dibuat untuk Panduan acara Perkemahan yang dirimpis oleh Bodong Powell Dan buku ini Sangat laris Bahkan di luar Inggris Sehingga Mulai bermunculan Organisasi-organisasi Kepanduan Ya Yang ditujukan kepada Anak laki-laki saja Nah pada tahun 1912 Bodong Powell bersama adiknya Adik perempuannya Bernama Agnes Nah yang di sebelah kanak ini Merupakan adik Bodong Powell Bernama Agnes Nah mereka mendirikan Organisasi kepanduan Khusus untuk wanita Yang bernama Girl Boys Ya Kemudian pada tahun 1916 Berdiri organisasi pramuka Untuk usia 7 sampai 10 tahun Yang dinamai Cube Atau anak serigala Kemudian tahun 1918 Berdiri organisasi Rover School Ya ditujukan untuk kelompok kramaja Yang berusia 16 sampai 18 tahun Nah mengapa sih Bodong Powell ini menciptakan banyak Organisasi-organisasi Yang tadi khusus untuk laki-laki Khusus untuk perempuan Kemudian digolongkan lagi Untuk usia 7 sampai 10 tahun Kemudian 16 sampai 18 tahun Mengapa? Karena kegiatan-kegiatan Yang kalian lakukan Dalam gerakan prampe Itu juga akan berbeda Karena Kenapa? Psikologi Kalian juga berbeda Di usia 7 sampai 10 tahun Di usia yang lebih dewasa Dan lebih dewasa lagi Tidak mungkin Nanti kalian hanya bermain-bermain saya Seperti Anak usia 7 sampai 10 tahun Karena di perangka itu Kita mengembangkan Keterampilan kita Semua Keterampilan kita Ya Kemudian Pada Tahun 1920 Tanggal 30 sampai 8 Agustus Ya 30 Juli sampai 8 Agustus Di Olympics Hall London Dilaksanakan kegiatan Jambore dunia Pertama kali Nah Kegiatan ini Diikuti sebanyak 800 peserta Dari 34 Negara Dengan kegiatan Tersebut Akhirnya Boden Powell Dinobatkan Sebagai Bapak Pandu Sedunia Kemudian Bagaimana sih Sejarah pramuka Di Indonesia Yang awalnya Dicetuskan oleh Boden Powell Bapak Pandu Dunia Bisa sampai ke Indonesia Itu melalui Proses penjajahan Nah Dulu Indonesia Dicajah oleh Siapa saja Belanda Dan Jepang Ya Paling lama Nah Pada masa penjajahan Belanda Pramuka itu Masuk Dibawa oleh Belanda Ya India Didirikan oleh Belanda Organisasi Kepanduan pertama Di Indonesia Yang diberi nama NIPV Atau NIDERLAND INDISIAL TEXLINDER VIRINGING Persatuan Panduan Di India Belanda Nah Ini Pertama kali Kepanduan itu Masuk ke Indonesia Dibawa oleh Belanda Kemudian Tokoh-tokoh gerakan Nasional Berniat Mendirikan Part Pinders Atau Pandu Nah Tokoh-tokoh gerakan Nasional Itu ingin membuat Sendiri Untuk Anak bangsa Kemudian Muncul Part Pinders Indonesia Seperti JPO JJP NATIP IJ SIAP Dan Part Pinders Yang kemudian Namanya Menjadi 10 ton Tau Hali Yang sampai Sekarang Masih ada Nah Dari Organisasi-organisasi Yang banyak Tersebut Bernama Pardvinder Sebelumnya Nah Kihai Haji Agus Halim Ini Menjelaskan Ide Untuk Mengganti Nama Pardvinder Itu Menjadi Pandu Atau Kepanduan Karena Adanya Larangan Pemerintah India Belanda Menggunakan Istilah Pardvinder Nah Seperti Yang ada Di gambar Ini Merupakan Beberapa Anggota Kepandua Karena Saitu Yang sedang Memegang Bendera Ini Pandu Kebangsaan Nah Dengan Melihatnya Kesadaran Nasional Setelah Peristiwa Sumpah Pemuda Pada Tahun 1930 Organisasi Kepanduan Itu Digabung Menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia Nah Pada Saat Dijajah Oleh Jepang Pergerakan Kepanduan Ini Sampah Dilarang Karena Mereka Itu Ikut Terjun Membau Memperjuangkan Kemerdekaan Jadi Jepang Itu Merasa Terancam Namun Idealisme Dan Semangat Tetap Menjiwai Para Pandu Sehingga Mereka Tidak Bisa Digibatkan Nah Setelah Kemerdekaan Indonesia Banyak Sekali Penunculan Organisasi Kepanduan Nah Karena itu Presiden Insinyur Soekarno Memberikan Amanat Kepada Para Pemimpin Pandu Di Istana Merdeka Pada tanggal 9 Maret 1961 Presiden Soekarno Ini Menyatakan Pembubaran Semua Organisasi Nah Insinyur Soekarno Ini Ingin Meleburkan Organisasi Organisasi Tersebut Dan Menjadikan Satu Menjadi Gerakan Prangka Jadi Dilebur Dan Menjadikan Satu Menjadi Organisasi Baru Yang Bernama Gerakan Prangka Dan Memiliki Lambang Tunas Kelapa Nah Kemudian Hari ini Diterimati Seperti Hari Tunas Masih Dalam Bulan April Ini Keluar Keputusan Presiden Nomor 121 Sebelum Gerakan Prangka Ini Terbentuk Pada Tanggal 11 April Soekarno Ini Memerintakan Membentuk Panitia Untuk Gerakan Prangka Nah Panitia Panitia Tersebut Dan Masuk Sri Sultan Hamukubu 019 Profesor Pridionok Dr. Azizaleh Ahmadiy Dan Mujadi Jojo Martono Jadi Karena Adanya Amanat Presiden Tadi Maka Dibentuk Suatu Panitia Kemudian Diterbitkan Keputusan Presiden Tahun 1961 Tanggal 20 Mei Tentang Gerakan Gerakan Pramuka Yang Menetapkan Gerakan Pramuka Adalah Satu-satunya Organisasi Kepanduan Yang Ditugaskan Menyelenggarakan Pendidikan Kepanduan Bagi Anak-anak Dan Pemuda Indonesia Jadi Organisasi-organisasi Lain itu Sudah Dibubarkan Dan Dileburkan Menjadi Satu Yaitu Gerakan Pramuka Selanjutkan Nah Tadi Setelah Gerakan Pramuka Ditetapkan Menjadi Satu-satunya Organisasi Kepanduan Kemudian Akhirnya Gerakan Pramuka itu Diperkenalkan Secara resmi Pada tanggal 14 Agustus Ya Ini Diperingati Sebagai Hari Pramuka Nah Pada tanggal 14 Agustus Ini Presiden Melantik Matinas Karnas Dan Karnani Berseka Menggerakan Panggi-pangi Sebagai Penghargaan Keikus Serta Para Pandu Dengan Berjuang Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia Kemudian Ya Sebelum Di Ini Diresmikan Para Wakil Organisasi Kepanduan Itu Sudah Ikhlas Menjurkan Diri Nah Ini Diperingati Sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka Pada Tanggal 30 Juli 1961 Jadi Ini Sebelum Diperkenalkan Secara Resmi Ya Nah Kemudian Pada Tahun 1988 Ada Surat Ketusan Masyawarah Nasional Keturakan Pramuka Tentang Bapak Pramuka Akhirnya Seri Sultan Kemung Kebuana Ke 9 Yang Merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta Ini Ditunjuk Sebagai Bapak Pramuka Indonesia Baik Adik-adik Penggalang Sekarang Kita akan Mengenal Lebih Jauh Mengenali Penggalang Nah Adik-adik Di kelas 4 Ini Masuk Ke Tolongan Penggalang Ya Nah Penggalang Itu Merupakan Gerakan Pramuka Di usia 11 Sampai 15 Tahun Kalian Kalian Mulai Memasuki Masa Remaja Dalam Kegiatan Pramuka Ini Kalian Akan Sering Bermain Bergerak Mencoba Sesuatu Yang Baru Menyanyi Menerima Suatu Tentangan Nah Namun Dalam Pandemi Ini Mungkin Kita Akan Kurang Dengan Bermain Dan Bergerak Tapi Kita Akan Tetap Mencoba Sesuatu Baru Menyanyi Dan Menerima Suatu Tantangan Pastinya Mantis Kemudian Penggalang Ini Dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Yang Dinamakan Teguh Sebelumnya Kita Pajari Penggalang Ini Apa Istilah Penggalang Itu Diambil Dari Kiasan Dasar Yang Bersumber Pada Perjuangan Bangsa Indonesia Dengan Meraih Kemerdekaan Dari Penjajahan Belanda Yaitu Masa Menggalang Persatuan Yang Diwujudkan Dalam Ikrar Sumpah Penguda Tahun 28 Oktober Tahun 1928 Nah Kalau kalian Lihat Di gambar Tersebut Merupakan Simbol Persatuan Indonesia Tanah Indonesia Bangsa Indonesia Balsa Indonesia Kemudian Tadi Penggalang Dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Yang Disebut Dengan Regu Regu Ini Beranggotakan 6-8 Orang Pembentukan Regu Dilakukan Oleh Anggota Penggalang Sendiri Sesuai Dengan Keinginan Kalian Untuk Berkelompok Dengan Teman Yang 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 Senang Kemudian Setiap Regu Memakai Nama Regu Yang Dipilih Sendiri Oleh Anggota Regu Regu Putra Menggunakan Nama Binatang Regu Putri Menggunakan Nama Bunga Pemimpin Regu Dipilih Oleh Dan Dari Regunya Jadi Setiap Regu Nanti Memiliki Pemimpin Dan Juga Wakilnya Pemimpin Dipilih Oleh Anggota Regu Itu Sendiri Dan Wakil Dipilih Pemimpin Regu Kemudian Dari Banyak Sekali Regu Itu Memiliki Satu Pemimpin Utama Yang Dijuluki Pratama Pratama Ini Dipilih Oleh Para Pemimpin Regu Kemudian Ada yang Disebut Dengan Dewan Penggalang Dewan Penggalang Ini Terdiri Atas Pemimpin Regu Wakil Pemimpin Regu Pemimpin Regu Utama Yang Disebut Pratama Pembina Pramuka Penggalang Dan Para Pembantu Pembina Dari Pemimpin Regu Ini Semuanya Disebut Dengan Dewan Penggalang Kemudian Golongan Pramuka Penggalang Dibagi Menjadi Tiga Ramu Rakit Dan Terak Yang Di sebelah Kiri Itu Merupakan Tandanya Jadi Nanti Kita Semarkan Di Lengan Teramuka Kalian Pada Saat Ini Kalian Sedang Menempuh Penggalang Ramu Jika Kalian Menyelesaikan Pugas Dengan Baik Maka Nanti Kalian Akan Dilantai Sebagai Penggalang Penggalang Ramu Baik Materi Kita Sampai Di Sini Mohon Maaf Apabila Kasasa Masih Banyak Kesalahan Kata Dalam Menyentekan Materi Hari Ini Terima Kasih Atas Partisipasinya Di Pada Hari Ini Tetap Jaga Kesehatan Kalian Agar Terus Bisa Beraktifitas Dengan Baik Kasasa Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramukah